Selamat sore, kembali menemani Good People di hari Jumat menjelang akhir pekan ini. Bersama dengan saya, N.J. Ang, langsung saja kita awali rangkaian fakta terkini. Good People berwaspadalah pencurian modus gasak mobil yang tengah terparkir tengah kembali marak. Para pelaku menyasar, terutama kendaraan yang hanya ditinggalkan sebentar, khususnya dengan pengendara perempuan. Terekam CCTV seperti ini di antara aksi maling yang faktanya masih marak belakangan ini. Menggasak barang berharga dari kendaraan yang terparkir sebentar. Beraksi dua orang berlangsung cepat. Pelaku mendekat kendaraan sasaran. Membuka pintu yang dalam kejadian ini memang tak terkunci. Mengambil tas, uang dan ponsel kemudian melarikan diri. Pada peristiwa di Jalan Amat Dalan, Kota Pekan Baru ini, para pelaku pun tak peduli ada anak pemilik mobil di kursi belakang. Saat kejadian mobil diparkir dan ditinggalkan pengemudinya, ibu rumah tangga ini hendak ambil pesanan seragam anaknya di toko peralatan sekolah. Ibu itu dia mau jemput ini, mau jemput pesanan bajunya, baju olahraga. Jadi dia turun, mobilnya ini nggak dipunci karena ada anak dua orang di dalam. Lagi main HP. Terus tiba-tiba pas kami sadarnya itu anaknya teriak keluar, bilang kalau maling-maling gitu. Ternyata dikira anaknya cuma bercanda, taunya beneran gitu, larilah semuanya keluar, nengok. Ternyata hilang HPnya tiga apa dua, sama tasnya dibawa sama orangnya. Dari rekaman kamera pengawas juga keterangan sejumlah saksi, tak butuh waktu lama maling ini didapati. Polisi masih memburu rekan komplotan pelaku. Pada polisi tersangka ungkap menarget utamanya pengendara perempuan, sebab dianggap lemah dan kerap kledor. Pada saat kejadian, ibu ini turun dari mobil, namun mobilnya tidak dipunci memang karena anaknya di dalam dua yang kecil. Anaknya yang kecil dua di dalam. Nah begitu dia masuk ke dalam konveksi, pada saat itu anaknya ini melihat ada yang membuka pintu depan. Seperti itu. Nah, anaknya teriak, si pelaku ini melarikan diri. Polisi juga masih dalami sepak terjang komplotan maling ini. Di tengah rai, aksi serupa sudah dilancarkan berkali-kali. Oki Sulis Dio melaporkan untuk NET.